Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilil, Provinsi Sumatera Selatan, Asmar Wijayar Tengah membuat sorotan, usai video pernyataannya. Meminta suara hak pilih untuk pencalonan Bupati Iskandar dan anaknya Alki Maju di pemilu legislatif dan kepala daerah. Dalam pidatonya dia menyampaikan pernyataan kontroversial dengan mengarahkan para kepala desa untuk memilih salah satu kandidat. Anggota di PRRI pada pemilihan legislatif tahun 2024 dan calon kepala daerah untuk pemilu Oki periode mendatang. Kandidat yang diminta Asmar untuk dipilih pada pilet tahun 2024 adalah Bupati Oki saat ini, Iskandar, di mana pada pilet mendatang Iskandar tidak. Lagi mencalonkan diri menjadi Bupati, melainkan Maju sebagai kandidat anggota di PRRI. Sementara anak Bupati Iskandar yakni Alki yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai Bupati Oki di periode mendatang video. Pernyataan Asmar ini pun viral usai diunggah sejumlah akun media Instagram. Salah satu akun yang memposting video tersebut, iyalah. Yakin Stapa Lembanggram, Ketua Bawaslu Oki, Romi Maradona mengatakan pihaknya akan menindak lanjut di pernyataan Sekda Oki Asmar Wijaya terkait dugaan mengajak. Para kadis mendukung Iskandar, maju sebagai anggota di PRRI, dan Alki sebagai jelek di PR Provinsi Sumsel, dan akan digadang-gadang. Jadi calon Bupati Oki. Ketua Bapak Bupati, karena beliau tidak berkesempatan hati. Mohon dukungan dan do'ai. Siap! Dari seluruh kadis, kakupat, dan masyarakat di masing-masing desa. Agar apa yang dicita-citakan, Yung Alki, untuk maju sebagai anggota DPR di Provinsi Sumsel, dan kemudian, Bapak Iskandar Istri, selanjutnya anggota DPRRI, itu dapat terujuk. Amin. Tau sampai ketemu ya, Pak Kadis, sama masyarakat di desa. Tau sampai ketemu. Terima kasih. Kayo Agung TV Tau sampai ketemu. Terima kasih.